Intro Hantu, wanita, pembeli bakso Cerita hantu, wanita yang memesan bakso ini Diangkat dari kisah nyata subscriber kita Bernama Bapak Supeno Bapak Supeno ini adalah Seorang pedagang bakso Yang keliling di Jakarta Timur Peristiwa ini terjadi 5 tahun yang lalu Pas malam Jumat Kliwon Saat itu aku sedang berkeliling Di sebuah perkampungan menjanjakan bakso Tidak biasanya jalanan di perkampungan Tempat aku menjanjakan bakso terasa sepi Sampai jam 9 malam Baru 10 mangkok bakso yang aku jual Sepi banget ya malam ini Kataku dalam hati Sambil berjalan mendorong gerobak bakso Dan memukul-mukul piring untuk memberi tanda Bahwa bakso sedang lewat Tepat di sebuah pertigaan jalan Aku sedikit bimbang Aku belok ke kiri Apa belok ke kanan Dua-duanya terlihat sepi Akhirnya Aku memutuskan Ambil jalan yang ke kanan Baru dua jalan Dua rumah Ada seorang wanita bergaun putih Keluar dari pagar rumah Memanggilku Bang Baksonya satu ya Gih bu Kataku Dan aku lihat Wanita itu kembali Masuk pagar Aku pun langsung Menyiapkan Satu porsi bakso Yang dipesan Setelah usai Aku menyiapkan Satu mangkok bakso Pesanan wanita itu Aku pun mengantarnya Ke rumah Ibu itu Sampai di depan pagar Aku Kaget Kok pintu Pagarnya Ditutup ya Diselot lagi Padahal Ibu tadi Perasaan Tidak membuka Dan tidak menutup pagar Batinku Aku menepis Keherananku itu Aku buka pagar Walaupun diselot Tapi tidak dikunci Aku langsung Masuk Melewati pagar Pintunya Tertutup Sesampainya Di depan pintu Perlehan saya Ketok Tok 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 Permisi Ini Ini Baksonya Bu Kataku Kepada wanita Yang Aku yakin Itu adalah Penghuni rumah itu Tak ada jawaban Dari rumah Aku ketok lagi Tok 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 Permisi Ini Baksonya Bu Kataku Lebih keras Akhirnya Terdengar Langkah kaki Dari dalam rumah Dan pintu pun Dibuka Yang membuka Adalah seorang wanita Muda Dan bertanya Ada apa Mas Ini Mbak Tadi ada Ibu-ibu Di rumah ini Pesan bakso Sama saya Kataku Ibu-ibu Di rumah ini Tidak ada Ibu-ibu Mas Saya Disini Cuma tinggal Bertiga Dengan Suami Dan anak Saya Kata Wanita Muda Itu Ya Tadi Masuk Kesini Mbak Kataku Ibu-ibu Itu Tiba-tiba Seorang Lelaki Muda Yang tentunya Suami Dari Wanita Muda Itu Keluar Dari Dalam Rumah Dan bertanya Ada Apa Malam Malam Kok Ribut Ini Abang Tukang Bakso Ini Mengantarkan Bakso Katanya Ada Ibu-ibu Di rumah Ini Pesan Bakso Padahal Kan Di rumah Ini Cuma Kita Bertiga Jawab Wanita Muda Itu Gitu Aja Kok Repot Ya Sudah Ini Baksonya Biar Aku Makan Tapi Bikinkan Satu Lagi Buat Istri Saya Ya Kata Lelaki Muda Itu Aku Aku Bergegas Menyerahkan Semangkok Bakso Kepadanya Dan Bergegas Menyiapkan Semangkok Bakso Lagi Setelah Selesai Menyiapkan Aku Antar Bakso Ke rumah Tersebut Ini Mbak Baksonya Kataku Sambil Menyerahkan Semangkok Bakso Kepada Wanita Itu Duduk Sini Dulu Mas Kata Lelaki Muda Itu Mempersilahkan Saya Duduk Di Kursi Yang Ada Di Teras Itu Ya Makasih Lelaki Muda Itu Makan Di Teras Sementara Istrinya Masuk Membawa Bakso Tak Lama Kemudian Istrinya Menyerahkan Mangkok Yang Sudah Kosong Kepada Saya Mungkin Langsung Dipindah Ke Mangkok Sendiri Lelaki Itu Bertanya Kepadaku Emang Bener Tadi Ada Ibu Ibu Pesan Bakso Jangan Jangan Kamu Cuma Ngarang Aja Biar Bakso Mulaku Ya Untuk Apa Saya Bohong Mas Saya Kan Tiap Hari Jualan Disini Memang Benar Kok Tadi Ada Ibu Ibu Yang Pesan Jawabku Ciri Cirinya Bagaimana Tanya Lelaki Muda Itu Ya Ibu Ibu Tidak Terlalu Tua Pakai Baju Warna Putih Dan Rambutnya Agak Panjang Jawabku Lalu Dari Mana Asalnya Dan Kemana Tanya Lelaki Muda Itu Tadi Keluar Dari Rumah Ini Dan Mas 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 Yang Saya Heran Saya Tidak Mendengar Dia Membuka Pintu Pagar Dan Menutup Pintu Pagar Padahal Waktu Saya Masuk Bagarnya Ditutup Dan Dislot Waktu Saya Buka Slot Bunyinya Cukup Keras Mas Jawab Jawabku Ya Tidak Tidak Salah Kata Orang Orang Di Sekitar Sini Memang Dia Kadang Kadang Muncul Tapi Saya Sampai Hari Ini Belum Pernah Ketemu Sama Dia Kata Lelaki Muda Itu Maksudnya Mas Tanya Aku Kepada Lelaki Muda Itu Kata Orang Orang Di Sekitar Sini Dia Itu Makhluk Halus Yang Tinggal Di Rumah Ini Itu Sih Kata Orang Kami Sendiri Yang Tinggal Disini Belum Pernah Ketemu Langsung Merinding Buluk Kuduku Mendengar Penjelasan Lelaki Muda Itu Ada Rasa Takut Menjalar Di Tubuh Ku Dan Rupanya Ketakutanku Itu Diketahui Lelaki Itu Ya Gak Usah Takut Mas Biasa Ini Aja Ini Uangnya Kata Lelaki Itu Sambil Menyodorkan Uang 10.000 Rupiah Kepada Saya Baik Mas Makasih Ya Mas Kataku Sambil Bergegas Meninggalkan Rumah Itu Setelah Selesai Saya Letakkan Mangkok Di Dalam Berobak Dengan Penuh Rasa Ketakutan Saya Pun Langsung Mendorong Gerobak Menjauhi Rumah Itu Demikian Kisah Hantu Pembeli Bakso Buat Teman 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 Semua Yang Menyukai Film Menyukai Video Horror Seperti Ini Silahkan Mengirimkan Pengalaman Pengalamannya Melalui Email Atau Melalui Inbox Instagram Yang Ada Di Deskripsi Sampai Ketemu Di Video Video Berikutnya Sampai Jumpa Sampai Terima kasih.